Menuntut balas jelit 21. Kekasih yang dirindukan datang. Selagi berkata itu, kembali dia memandang ke tempat jauh, dia seperti melihat sesuatu, matanya bersinar tajam. Ketika itu selagi api memain, Mega pun semakin tebal. Sudah mendekati tengah malam, hawa dingin sekali, angin tetap bertiup santer hingga kumisnya Pit Xiao Hang berkibar-kibar. Jago Cheng Xia Pei ini berdiri dalam saja, tetapi hatinya berpikir. Mungkinkah kata-katanya Bik Sunit Tua ini ada hubungannya dengan Cheng Xia Pei maka ia jadi berpikir keras. Selagi begitu sekonyong-konyong tubuh Niok Yuki mencelat, berlompat ke arah belakang Cian Xiong Gei hingga lantas saja dia menghilang di tempat yang gelap. Yan San Sin Ni terperanya dia lantas memutar tubuh ke kiri, untuk menyerang dengan pukulan Tai Seng Peun Gyak ialah Pracna atau Kebijaksanaan Mahayana. Berbareng dengan itu di sana terdengar bentakan, kau kembalilah, Cian Xiong Gei bukan tempat di mana kau boleh main banyak tingkah. Berbareng dengan itu pula tubuh Niok Yuki tertampak mental balik, wajahnya menyatakan dia sangat mendongkol dan gusar. Yan San Sin Ni mendengar nyata suara itu, ia mengenali suaranya Tia Chi Paip Ye U Su Hong, ia heran. Bu Eng Sin Chiang Pit Xiao Hong pun heran sekali. Menyusul bentakan itu muncullah orangnya yang berlompat keluar dari tempat gelap. Dia benar-benar Ye U Su Koh, yang tangannya memegangi paip besinya, dengan metu, tajam, Nyonya itu mengawasi mayat bergelimpangan dari Kuat Chiang Sem Lo, agaknya dia gusar sekali sebab matanya bagaikan api menyala marong. Niok Yuki mengawasi Yan San Sin Ni, sekarang sikapnya menghormatia kata halus, Bu Ampua telah bertahun-tahun saling menyinta dengan Leng Giok Song murid Lo Chiang Pua itu, Sekarang Bu Ampua ingin mengajak dia pergi ke Giok Chong untuk menemui ayahku, Bu Ampua minta Lo Chiang Pua sudi memberi perkenanmu. Yan San Sin Ni ketahui urusan si pemuda ini mencintai Giok Song, bahkan dia tergila-gila sendiri, Giok Song sendiri tidak menyukai si anak muda, Sedang di samping itu si Nona sudah bertunangan. Kepada gurunya Giok Song sudah omong terus terang dan meminta perlindungan Sin Ni merasa sulit. Kalau ia menolak, ia khawatir Niok Yuki menjadi gusar, itulah berbahaya, terutama untuk rimba persilatan Tionggoan. Maka itu untuk sementara guru ini menganyuri muridnya menyambut baik tuan muda dari Giok Chong Tu itu, untuk memperpanjang waktu, guna melihat perkembangan terlebih jauh, supaya Niok Yuki tahu diri dan nanti mundur teratur. Siapa tahu Niok Yuki tetap tergila-gila hingga dia berani mendatangi Gunung Buleng San. Maka itu mendengar permintaan anak muda itu, si Bix Uni menyadih sulit sekali. Ye Usuhang mendengar permintaan itu, dia tertawa dingin dan kata, Putri Harimau mana tepat dipasangi dengan anak anjing? Mukanya si anak muda menyadi merah padam, sambil tertawa dingin. Tangan kanannya menyamber ke arah sinyonya tua, yang hendak dicekuk untuk dipencet nadinya. Pitsiau Hang terkejut, ia kenali tipu silat yang tadi dipakai membuat ia mati daya. Selagi Niok Yuki menyerang itu, untuk menangkap tangan sinyonya tua, Dari lain arah dari tempat gelap ada benda putih yang melayang memapak kelima jari tangannya itu, Hingga benda itu kena terjambak ia menjadi kaget, Apapula benda itu ialah topengnya tadi yang terbuka dan terbang di bawah angin, Ia jadi gusar sekali. Siapa di sana ia membentak beragai mana kau berani main gila di hadapan Niok Yuki? Kenapa kau tak mau perlihatkan dirimu? Di antara suara angin terdengar tertawa dingin dan jawaban ini, Anak muda tidak tahu selatan coba bukan aku lagi mempunyai urusan, Dan, pastilah aku sudah patahkan sebelah tangan dan sebelah kakimu. Baiklah aku pesan kata-kata kepada ayahmu bahwa hangin pet jauh bukannya ilmu silat yang berarti. Lagi sepuluh tahun, aku nanti kirim muridku ke Giyok Cheong Tu untuk mencoba ilmu silat kau itu. Aku sudah bicara, maka lekas kau angkat kaki dari Cian Cheong Ke ini. Mendengar suara itu Yew Su Hang memperlihatkan air muka girang. Yan San Sini melihat Romen orang itu, maka ia menduga pelayannya ini pastilah ada hubungannya dengan orang di tempat gelap itu, Bahkan mungkin orang itulah yang menolongnya dari ancaman maut. Niok Yuki mengasih lihat Romen gusar dan bengis, belum berhenti suara orang, Ia sudah lompat ke tempat gelap itu, untuk itu ia mesti lewat di sampingnya Yew Sukoh, En Yewnya ini tertawa dingin, sebelah tangannya diangkat guna menotok iga orang, di jalan darah Tian Ju. Si anak muda melihat serangan tak disangka-sangka itu, ia kaget, ia pun kaget untuk jurus itu, Yang ia dapatkan lebih lihai daripada hang Jiu Pet Jiao, terpaksa ia berkelip hingga ia batal berlompat terus ke tempat gelap. Ia mengawasi tajam pada nyonya tua ini. Yan San Sinni pun heran menyaksikan kera penyerangan Sukoh, ia tidak dapat mengenali ilmu silat itu. Karena ini, ia melirik kepada Pit Jiao Hang juga jago Cheng Xiapei Melongo, Dia merasa lebih heran daripada Bik Sunni itu. Sukoh mengawasi si anak muda, ia tertawa dan kata, Tadi kau lancang memasuki ke lenting di mana kau mencelingukan keempat penyuru, Jikalau aku tidak ingat kepada Nona Leng tidak nanti aku membiarkan kau keluar pula dengan tubuh utuh. Pula jikalau bukannya pemcu kami memandang kaulah anak tunggal tocu dari Giyok Chong Tu, Tidak nanti dibiarkan banyak lagak di atas curang Cian Xiongge ini maka itu sekarang, Kau dengarlah nasihat aku si orang tua, kau matikan hatimu, lantas kau berlalu dari sini. Parasnya Nyo Kiyuki pucat pasi, pikirannya kacau. Sungguh aneh demikian otaknya bekerja. Ketika aku naik kemari aku melihat Yeusukoh lagi dihajar loboh oleh Kaat Chong Semlo, Dia terluka hebat di dalam. Turut pantas dia mesti segera putus jiwa, Kenapa dia hidup pula dan menjadi begini kosan? Mestilah dia telah ditolongi orang kalau dia begini lihai, Kenapa dia kalah melawan Kaat Chong Semlo? Pusing anak muda ini. Mungkinkah si penolongnya yang mengajari dia ilmu silatnya ini demikian? Ia berpikir pula, tak bisa jadi, Ia menggoyang-goyang kepalanya, Ia mengoceh pula, Mana bisa dia belajar begini cepat? Aku diajari Hong impet jauh sampai dua tahun, Baru aku paham betul. Tak mungkin. Karena pikirannya ruwet itu, Ia berdiri dalam saja, Matanya mendelong. Kecuali Seng Angin, Orang terbenam dalam kesunyian. Yan San Sin nih memandang Pit Xiao Hong dan Yeusukoh. Mari kita pulang. Dia mengajak ia lantas berangkat lebih. Dulu, Jagoceng siapai mengikut. Yeusukoh pun mengundurkan diri, Hanya dia menghilang ke samping. Niok-Yoki sadar ketika ketiga orang itu sudah lenyap di tempat gelap. Ia membanting kaki, Kedua matanya menyiarkan sinar bengis, Lantas ia kata sengit, Tak dapat penasaranku ini dilampiaskan jikalau aku tidak membuat ciciam rata dengan bumi. Sudahlah ia mendengar suara orang sekali lagi. Suaranya masih belum berhenti, Nona Leng Toh tidak mencintakah sebenarnya diajemu terhadapmu, Dia melayani kau saking terpaksa, Kecewa kau yang tak melihatnya jikalau aku menyadi kau aku malu bukan main pasti ku buang pikiranku yang bukan-bukan itu. Kenapa kau masih memikir untuk membumi ratakan ciciam? Sungguh, belum pernah aku melihat di kolong langit ini orang semacam kau yang sangat tidak tahu malu. Seumurnya Niok-Yoki belum pernah terhina semacam ini, Ini juga kekhawatirannya yang pertama kali, Ia pun bingung sebab ia tidak tahu dari mana datangnya suara orang yang tidak dikenal itu, Ia mendengarnya suara seperti datang empat penyuruh, Ia mencoba menetapkan hati, Lalu ia tertawa dingin. Orang semacam kau, Tuan, yang main sembunyi saja, Yang takut melihat orang, Barulah orang sangat tidak tahu malur katanya. Perkataan itu tajam tetapi tidak memperoleh jawaban. Akhirnya jago muda Giok-Ciong Tu itu habis daya, Ia berlompat menghilang. Dengan berlalunya si anak muda, Bersihlah Cian-Ciong-Gi dari manusia, Tapi tak lama, muncullah seorang yang menyadip pengganti mereka itu. Dia ini mengenakan pakaian hitam. Paling dulu dia mengawasi mayatnya ketiga jago dari Kuat-Ciong, Dia menghela nafas. Lantas dia bekerja menutupi mayat-mayat itu dengan salju, Untuk itu ia membuat dulu sebuah lubang besar. Setelah itu dia menghilang ke arah ke mana perginya Niok-Ciong. Jago muda dari Giok-Ciong Tu menuju ke kelenting Ciciem, Dia penasaran, Dia mau menemui Leng Giok-Song. Ia tidak percaya Nona Leng tidak mencintai dianya, Sedikitnya dia ingin bertemu lagi satu kali. Selagi berjalan itu, Hatinya panas, Dadanya bergolak. Dia membenci sangat orang yang bersembunyi itu. Kalau dapat, Dia ingin mencincangnya. Dia pun menyesal. Tadi, tengah Yeu Sukoh dibikin terpental musuhnya, Dia mendengar dua jeritan yang berbareng. Dia menduga kepada Giok-Song dan adik seperguruan si Nona. Kalau dia tidak usil, Hanya segera dia memburu ke arah suara jeritan itu, Mungkin dia dapat menemui si Nona untuk dibawa lari pulang ke pulaunya. Secara paksa begitu akan membuat Yan San Sin Ni tidak berdaya. Apa mau dia melayani dulu ke At-Song Sem Loh sekarang gak menyesal sesudah Kasip. Ketika itu di kamar paling belakang dari kelenteng Cici M, Yeu Su Hang duduk berkumpul bersama Giok-Song dan Wan. Lan Nona Leng berpakaian serba putih tampak sekali kecantikan dan kehalusan dirinya. Gerak-geriknya pun lembut, Dia dapat tertawa manis. Tidak heran Niok-Yuki tergila-gila kepadanya. Sukoh, Wan Lan tanya, Kau terluka parah di tangan ke At-Song Sem Loh, Siapakah sudah tolongi kau? Kau belum mau memberi keterangan kepada kami. Buat apa kau menahan harga? Kau membuat orang mendongkol saja. Ia benar-benar mencibirkan mulutnya. Nyonya tua itu mengawasi dengan sinar matanya yang mengandung arti, Ia bersenyum. Sebenarnya dia siapa? Aku si perempuan tua tidak mendapat tahu. Dia menjawab, Aku cuma melihat seorang dengan pakaian serba hitam, Yang dadanya lebar dan pinggangnya langsing, Tubuhnya tinggi. Aku percaya dialah seorang muda yang tampan. Heran kata si Nona, Wajah orang kau tak lihat, Bagaimana kau bilang dia seorang muda yang tampan? Nyonya tua itu tertawa. Aku si orang tua sudah kenyang merantau, Dia berkata, Aku telah melihat banyak orang, Hingga aku dapat menduga orang tampan atau jelek Dengan melihat potongan tubuhnya saja Aku tak akan salah atau sembilan dalam sepuluh. Sungguh tak tahu malur kata Nona nih, Berani kau mementang mulut. Sukoh tertawa pula. Habis dia menyembuhkan lukaku, Kata dia tanpa mempedulikan si Nona yang lagi diguion itu, Dia tanya aku bahwa aku bermusuh dengan siapa. Dia sebal melihat lagaknya Nio Kyoki Maka dia lantas menggajari aku serupa tipu silat yang aku telah pergunakan itu. Aneh ilmu silat itu, Paling akhir dia menanyakan satu hal. Selagi begitu itu, Dia tertawa matanya mengawasi tajam kepada Nona nih. Dia tertawa dan meneruskan, Bertanya, Tahukah kau apa yang dia tanyakan? Hektometer kata si Nona tawar. Mana aku tahu dia tanya apa toh di dalam hatinya ia ragu-ragu. Aneh sikapnya perempuan tua ini. Mau atau tidak ia akat dalam hati, Mungkinlah dia yang datang maka ia menjadi bingung, Pikirannya menjadi tidak tenteram. Pertanyaan paling belakang dari dia itu begini, Kata Sukoh kemudian dia tanya, Apakah Nona lain baik? Tolong sampaikan hormatku kepadanya. Habis itu dia menghilang di tempat gelap. Hati si Nona memukul. Sebenarnya siapa dia ia tanya. Mustahil kau tidak melihat nyata padanya, Sedang kau berdiri dekat sekali dengannya, Yeusukoh mementil pipainya. Terang-terang terdengar suaranya. Ia mengjeleng kepala. Kau maafkan aku si nenek-nenek sahutnya. Habis terluka parah mataku masih kabur. Tak dapat aku melihat tegas. Wanlan mendongkol sehingga ia membanting-banting kaki. Gloksiung mengawasi ia bersenyum. Pengah nenek itu berdiam, Mendadak di ambang pintu muncul seorang dengan pakaian putih. Tau-tau dia berkelebat bagaikan bayangan mereka terperanyak, Lantas semua mengangkat kepalanya masing-masing. Itulah Nio Kyoki, Chuan muda dari Giyok Cheong Tu yang terus mengawasi Nona Leng. Gloksiung berdiam, Kepalanya tunduk. Nio Kyoki masih mengawasi tatkala ia mendapatkan tiga batang jarum menyamber ke arahnya. Ia mendengar suara anginnya. Ia lantas berkelit, Hingga ketiga jarum menghajar tembok papan di belakangnya, Di luar kamar. Ia terus berdiri diam, Matanya dipasang. Kau masih belum mau pergi? Kau tunggu apa di sini? Yeusukoh menegur bengis. Anak muda itu bersikap dingin. Aku hendak bicara dengan Nona Leng katanya tawar. Aku cuma mau menanya sepatah kata. Perlu apa kau membuka mulutmu yang? Ia hendak menyebut mulut yang tak ada giginya mendadak. Ia membatalkannya, Muka menya dipucat seperti ia tiba-tiba dipagut tular. Gesit luar biasa tubuhnya lompat menghilang. Selagi Nima Kyuki muncul, Ni Wan Lan telah memegang pedangnya untuk dihunus. Ia mau lompat menerjang anak muda itu, Tapi ia decegah Giyok Song. Yang menariknya, Sekarang melihat orang berlalu, Benar-benar ia lompat menyusul. Sampai di luar ia tidak melihat siapa juga. Ia berdiri diam sebentar, Baru ia kembali ke dalam. Ketika itu Yeusuhang dan Leng Giyok Song Bicara kasak kusuk melihat Nonani kembali. Mereka lantas berdiam. Tapi Wan Lan dapat melihat gerak-gerik mereka, Ia heran, Ia menjadi curiga. Bilanglah, Siapa itu si baju hitam? Kemudian ia tanya Sukoh, Ia lompat kepada sinyonya yang merangkulnya, Bilanglah ia mendesak. Sukoh tengah kewalahan waktu Yan San Sin ni terlihat masuk. Wan Lan lantas berdiri diam. Anak Lan, Pergi kau ke depan, Kata guru itu, Kau antar Pitlociampu ke kamar timur untuk dia beristirahat. Guru ini mengerutkan kening. Nonani berlalu, Meskipun hatinya tak puas. Suhu Giyok Song menyapa, Perlahan guru itu bersenyum. Anak Song, Kali ini kau berbuat baik-baik sekali, Katanya, Jikalau bukannya kau, Tidak nanti itu anak celaka datang kemari dan tanpa datangnya dia, Gurumu tidak berdaya mendapatkan perdamaian dengan Pitlociampu. Terus ia menoleh pada Suhong, Mengawasi dengan tatapan mat ragu-ragu. Ancu, Kata sinyonya tua yang terus menjelaskan pengalamannya tadi, Ia bicara dengan perlahan. Biksuni itu mengangguk. Syukurlah asal silan, Mendapat kepastian untuk hidupnya di belakang hari, Ia kata, Pergilah kau bicara dengan anak itu. Tidak lama, Wanlan sudah kembali. Yan San Sinni mengawasi muridnya, Tanpa memilang apa-apa, Ia mengundurkan diri, Yeu Sukoh mengawasi orang dan tertawa, Nonalan, Mari aku si orang tua bicara dengan kau, Katanya, Engko inmu yang kau mimpikan selalu itu sudah datang. Aku si orang tua justru ditolongi oleh dianya sekarang, Kau sudah mengerti bukan? Hati Wanlan tergerak. Sejenak itu ia merasakan manis dan getir berbareng, Ia girang berbareng mendengkol. Karena itu untuk sementara pikirannya menyadi kacau. Ia berdiri menyublak saja. Melihat si Nona Sukoh berduka, Nonalan, Baiklah kau dengar perkataanku si orang tua, Ia berkata kemudian kau sangat cerdas tetapi cacatmu ialah kenakalanmu. Tentang asmara aku si orang tua mirip dengan ahli. Aku pernah merasainya. Pemudi ada sifatnya masing-masing. Pria itu menghendaki kehalusan budi pihak sana, Maka pihak sana haruslah menjadi seperti anak burung yang manis. Kau sebaliknya, Kau terlalu tangkas kalau bicara, Kau tidak suka memberikan ketika kepada lain orang, Sifat itu cuma membikin di jari pihak sana, Lihatlah Giyok Song yang dijuluki Konghon Sian Chu, Si Dewi dari Kahyangankah sebaliknya, Kau dinamai Losat Giyok Li, Si Raksasa, mengenai ini, kau taulah sekarang. Wanlan sangat berduka, Ia menangis sesenggukan. Jangan kau menangis, Sukoh menghibur sekarang ini tentulah Hengko Inmu itu lagi bertempur mati-matian dengan Nio Kiyoki di atas Cian Xiong Gai, Jikalau kau tidak lekas menyusul ke sana, Mungkin kau kasip. Ya, pergilah lekas Giyok Song pun menganyuri. Tanpa berkata apa-apa, Wanlan lari keluar, Terus ke jurang Cian Xiong Gai. Tiba di sana, Ia tidak melihat apa-apa. Seng malam gelap. Pengah ia berdiam, Ia mendengar suara belasan tombak jauhnya, Itulah suara yang ia kenal baik sekali. Nio Kiyo, Ini kali ini aku suka memberi ampun padamu. Demikian suara itu, Aku menyayangi kau karena cintamu yang buta, Karena kau belum pernah melakukan kejahatan yang melewati batas, Tapi ingat, Jikalau kau datang pula ke Tionggoan, Sedikitnya aku akan mengutungi kedua kakimu. Baik terdengar suaranya Nio Kiyo Kiyo Keras. Jikalau dalam tempo 10 tahun aku tidak dapat membalas sakit hati ini, Aku sumpah tak mau menyedi orang. Habis itu sunyilah jurang itu, Dengan menurut arah suara, Wanlan pergi berlari, Ia merasa sangat berduka, Hingga ia menangis. Engko ini ia memanggil, Masih terisak kakinya lari terus. Tiba-tiba ia merasa sebuah tangan yang kuat menyambar lengan kanannya, Ia lantas ditarik. Di lain detik ia telah berada di dalam rangkulan orang laki-laki. Dalam gelap itu sukar orang melihat tegas satu pada lain Wanlan mengangkat kepalanya untuk menatap. Ia tidak dapat melihat mata, Cuma rasanya ia mengenali potongannya inggak. Untuk sejenak ia bersangsi. Engko in, katanya perlahan, Benarkah kau? Dari pihak sana terdengar helahan napas perlahan, Lalu kata-kata ini, Perlahan juga. Nonalan, Apakah kebijaksanaan ku Cia Ingak hingga kau begini tergila-gila kepadaku? Wanlan menatap terus segera juga ia melihat nyata inggak berpakaian serba. Pakaiannya model pakaian pelajar dan wajahnya menunyuki ialah seorang berusia 40 lebih. Di tangannya terpegang sepotong kemala yang tertaburkan mutiara, Justru itulah benda yang mendatangkan sinar terang hingga ia dapat melihat tegas. Hingga mengawasi si nona, Demikian Wanlan merasa dari tatapan orang. Dia bersenyum. Segera setelah itu tangannya ditarik dituntun berjalan di situ juga ia memasuki sebuah gua yang cukup lebar untuk 45 orang berduduk. Disitulah mereka berdiam dan si anak muda menyingkirkan topengnya, hingga nampak wajahnya yang tampan. Bukan main girangnya Wanlan, sampai ia bingung saking tersengsam, ia berdiam ia membuat main rambutnya sendiri kemudian ia sesapkan kepalanya di dada orang, masih ia bungkam saja. Hingga pun berdiam, ia membiarkan orang menaruh kepala di dadanya itu. Salju berterbangan hawa dingin, tapi di dalam gua itu, muda-mudi itu merasakan hangat di tubuh dan di hati, sebab di situ dua hati bertemu setelah mereka berpisah sekian lama. Mulanya yang satu mau menyingkir, yang lain mengejar terus. Tangan Wanlan membuat mentopeng kulit dari pemuda yang ia puja itu, ketika masih saja orang berdiam ia mengangkat mukanya, untuk menatap. Hingga mengawasi tajam keluar gua ia seperti lagi memikirkan sesuatu. Hingga seperti baru sadar, ia tertawa. Sekarang barulah mereka membuka mulut akan saling bertanya, buat saling menutur tentang pelbagai pengalaman mereka sebegitu jauh. Banyak mereka bicara. Kadang-kadang itu disela dengan gelak tawa mereka, ada kalanya mereka terharu juga. Masih banyak yang aku mesti bereskan, adik Lan, kemudian si pemuda kata. Kau baiklah tunggu di sini, nanti di musim semi, selagi bunga pada mekar, aku akan datang kemari. Wanlan tertawa. Apakah kau tidak mau menemui guru ku tanyanya? Hingga mengjeleng kepala. Tidak dapat aku pergi ke sana, katanya perlahan. Di sana ada Pit Xiao Hang sebagai ketua Cheng Xia San, dia roboh di tangannya Nioki Yuki. Bagaimana dia tidak meluji kalau dia ketahui aku menyaksikan peristiwa tadi, pasti dia sangat berduka dan malu sekali. Tadi pun aku melihat dia berduka luar biasa, kalau tidak gurumu memanggil dan mengajaknya, mungkin dia buang diri ke dalam jurang, ia berdiam sebentar, lalu ia menambahkan. Nioki Yuki memang lihai sekali, tanpa aku menggunai tipu tidak nanti dia. Terkalahkan aku berhasil menotok jalan darahnya jalan darah cengcok tapi aku juga kena terhajar sekali dengan tangannya. Nona Lan terkejut. Kau, kau tidak kenapa-napa dia tanya cepat, hatinya bergelebar. Nggak terharu melihat orang begitu memperhatikan padanya, ia bersenyum, kepalanya digoyang. Tidak apa-apa, ia menyahut kau tahu Hang Nenpet Jawa itu ilmu silat partai mana. Wan Lan menggeleng kepala, ia mengasih. Aku tahu, kata si anak muda. Sekarang ini Pit Xiao Hang berada di dalam kelentingmu, pasti pikirannya lagi bekerja memikirkan ilmu silatnya pulau Giyok Chiongtu itu. Sebenarnya ilmu silat itu ilmu silat cengsiapei sendiri. Pelajaran itu didapatkan dari sebuah kitab ilmu silat cengsiapei juga. Kitab itu ialah kitab yang dianggapnya tidak berguna, yang dibiarkan saja di lau teng chiong lingkang kuk di gunung chiong siasan. Karenanya, kitab itu menyadi seperti sarang. Laba-laba, maka datanglah suatu hari yang Niyok Yuk Kisu datang ke chiong siasan mengunyungi tian koto tiang. Kebetulan dia dapat lihat kitab itu dalam lau teng tersebut, diam-diam dia memperhatikan itu, lalu malamnya dia juri itu. Kehilangan kitab itu baru diketahui sesudah Niyok Yuk Kisu pergi. Mulanya tian koto tiang tidak menghiraukan itu, baru belakangan ia menjadi heran, sebab apa Niyok Yuk Kisu menyukai kitab itu, yang bernama Hang In Chin Keng. Karena itu ia turun gunung, ia pergi ke Giyok Chiong Tu. Niyok Yuk Kisu tidak mau menemui tetamunya ini, ia menyingkir dengan alasan bikinan bahwa ia tengah pesiar. Maka itu tian koto tiang pulang dengan kecele. Tiga tahun selewatnya itu barulah tian koto tiang mendapat tahu kitab itu kitab penting. Kebetulan ia membaca tulisan ketuanya yang ke-16, di situ ada ditulis halnya kitab itu memuat ilmu silat yang sulit dipelajarinya. Ketua itu bilang dia sendiri tak dapat memahamkannya, maka ia pesan untuk orang-orang partai mencoba menyelidikinya. Kitabnya ilmu silat itu dapat membuat makmur partai mereka. Setelah sadar itu, tiang ko pergi pula ke Giyok Chiong Tu. Kali ini Niyok Yuk Kisu suka menemui tetamunya, tiang ko tanya apa benar Niyok Yuk Kisu mengambil kitabnya. Niyok Yuk Kisu menjawab membenarkan, malah sambil tertawa dia kata, Long Yuk 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 merupakan kitab dari ilmu silat yang luar biasa, maka sayanglah itu disasia kau membuang, aku mengambil, kenapa tidak boleh. Muka tian koto tiang menyadi membiru, ia lantas minta pulang kitabnya itu. Niyok Yuk Kisu menolak. Mereka tak dapat kecocokan kejadiannya mereka bertempur, tian koto tiang kena dikalahkan, delapan kali ia kena cengkraman Hong Nen Pet Jiao, itulah pukulan yang membuat napas sesat. Dengan menguati hati, tian koto tiang lari pulang, ia mesti melakukan perjalanan selaksali, ketika akhirnya ia sampai di ceng siasan, napasnya sudah empas-empis sebenarnya ia mau menuturkan halnya kitab ilmu silat. Partainya itu, tapi napasnya sudah pendek baru ia dapat menyebut 16 huruf itu, ia lantas menutup meta. Tanda petik. Engkoin, bagaimana kau ketahui ini begini jelas tanyawan lanheran. Tadi Pitsyao Hang memasang ngomong dengan gurumu di hutong, aku mendengar itu, sahut si anak muda. Kenapa guruku ketahui hal nyapnya kitab itu di tangan tian koto tiang? Mengenai itu, aku tidak tahu. Kalau dugaanku tidak keliru, tempo tian koto tiang lari pulang dengan lukanya itu, mungkin di tengah jalan ia bertemu gurumu dan ia lantas ditolongi. Memang sulit untuk ia pulang dalam keadaan luka parah itu. Rupanya ia telah menutur jelas segala apa kepada gurumu itu. Wanlan mengangguk. Keterangan itu beralasan. Sampai di situ mereka lantas bicara dari hal lain sampai seng pagi datang dan cuaca terang inggak menyimpan mutiara mustikanya. Tiba-tiba ada angin bertiup masuk, begitu dingin, hingga si nona mengjigil. Dingin, katanya. Ketika itu salju sudah berhenti turun tetapi angin masih bertiup terus. Di luar gua, segala apa tampak putih mulus. Tengah mereka berdiam di mulut gua, meti mereka melihat empat orang berlari naik ke atas curang, gerakannya sangat gesit, lompatnya tinggi. Kenapa di waktu begini ada orang datang kemari? Kata Nonani berbisik. Kenapa mereka berani lancang memasuki daerah ini? Nama suhu terkenal sekali, suhu telah memberi batas lima li di sekitar sini. Ini tak dapat siapapun lancang datang, orang-orang jalan hitam dan jalan putih di enam provinsi utara tak ada yang tak ketahui larangan itu. Apakah mereka ini mau mencari mampus? Inga tidak bilang apa-apa, ia melainkan bersenyum. Keempat orang itu telah sampai di atas curang, terlihat nyata mereka rata-rata berusia di atas 50 tahun. Mereka itu memandang keempat penyuruh seperti yang lagi mencari apa-apa. Ketiga sahabat dari Kuat Chong pasti sudah terobohkan tangan jahatnya si Nikou Tua Darian San, berkata yang seorang. Telah dijanjikan pertemuan di sini di waktu fajar, kenapa mereka tak nampak? Orang yang kedua jalan mundar mandir, ia menendang-nendang salju yang bertumpuk, mendadak ia membungkuk seraya berkata nyaring, lihat, saudara-saudara apa ini? Tiga yang lain berlompat menghampirkan. Inilah tiga batang jarum, kata seorang, dan es ini ada tanda darahnya. Pasti tadi malam sudah terjadi pertempuran yang seru, ketiga sahabat dari Kuat Chong tidak nanti menghalangi kepercayaannya, maka itu tentulah benar seperti katakah saudara Hou, mereka pasti sudah terkena tangan jahat, ia lantas memutar tubuh, matanya melihat tajam, setelah itu ia bertindak ke sebuah pohon cemara tua. Dia bermata lihai, pujah ingak dalam hati. Dengan kedua tangannya, orang itu menghajar tumpukan salju, ia lakukan itu beberapa kali, maka di lain saat, di depan matanya tampak tiga mayat ia melongot, demikian pun tiga kawannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, cuma mereka saling memandang, lantas semuanya lari turun dari Cian Xiong Ghe. Inilah berbahaya, kata ingak. Rupanya mereka mau pergi ke Cian. Adik Lan, lekas kau pulang, untuk memberikan bantuanmu. Kau sendiri wan lantanya sambil mengawasi. Aku akan membantu secara menggelap, sahut si pemuda, lekaslah. Nonani mengangguk ia terus lari pergi, ia mengambil jalan motong. Hingga mengenakan topengnya, ia lari pada ketiga mayat untuk menguruknya pula, setelah itu ia lari turun, guna menyusul. Maka terlihatlah ia bagaikan bayangan berkelebatan menuju ke kelentingnya Yan San Sini. Wan Lan sampai di kelentingnya, terus mendapatkan Yeu Sukoh dan Leng Giok Song yang masih duduk memasang ngomong. Segera ia menuturkan apa yang ia saksikan tadi di atas curang dan halnya orang lagi mendatangi kelentek mereka. Hektometer kata Sukoh tak senang, ia berlompat bangun. Glok Song pun bangun, akan bersama Wan Lan lari ke Hutong. Belum mereka bertiga memasuki ruang pemujaan, mereka sudah kaget. Hidung mereka membaui harumnya Hyo yang luar biasa, yang membuat tubuh mereka limbung hendak jatuh. Celaka Sukoh berseru, lekas tahun nafas. Benarlah, dengan tak bernafas mereka tak merasai gangguan Hyo itu. Lantas mereka bertindak masuk, segera mereka tercengang. Mereka melihat Yan San Sini rebah terkulai di atas tempat duduknya dan Pit Xiao Hang meringkuk di pojok tembok, semuanya tak bergerak. Lihat Giok Song berseru, tangannya menunjuk kepada gurunya serta si orang Shipit itu. Wan Lan dan Sukoh membuat memandang ke arah yang ditunjuk Nonaleng itu. Mereka melihat dua ekor ular hijau yang kecil, panjang cuma lima dim, lagi menggigit belakang kepala Sin Ni dan Xiao Hong, di jalan darah Hoa Jiu. Tentu sekali mereka menjadi sangat kaget. Wan Lan berseru, pedangnya, pedang Husong Kia melantas dipakai menyontek ular hijau di kepala gurunya itu. Ular itu serta kawannya bermata celi dan gesit sekali keduanya melepaskan pagi utannya untuk lompat ke arah pintu, untuk molos di sela-selanya dan kabur. Berbareng dengan itu di luar pintu terdengar tertawa nyaring dari beberapa orang. Yeu Sukoh gusar bukan main, ia lantas membuka pintu, untuk lompat keluar, ia diturut kedua Nona. Di luar itu berdiri di antara salju nampak empat orang, yang sisa tertawanya masih belum lenyap. Bayar jiwanya M. Cuku Sukoh membentak sambil ia lompat bersama pipenya untuk menyerang. Kedua Nona yang tidak kurang gusarnya pun lompat maju. Keempat orang itu tertawa pula. Bagus perkataan kau kata yang satu. Habis kepada siapa kami harus menagih jiwanya ketiga sahabat kami dari Kuat Chong lalu bersama ketiga kawannya, ia menghunus senyatanya buat melakukan perlawanan. Selagi orang bertempur itu, satu bayangan mencelat masuk seperti segumpal asap hingga kedua belah pihak tak ada yang mendapat lihat. Pertempuran itu hebat sekali, Sukoh bertiga lihai, akan tetapi pihak sana berempat tak kurang lihainya. Mereka itu dapat membuat perlawanan dengan baik. Maka itu terlihat sering kedua pihak merapat, sering juga mereka merenggangkan diri. Sukoh menyadih habis sabar. Awas dia berseru seraya mementil tali pipenya hingga bersuara nyaring, menyusul mana melesatlah jarum rahasianya Guni Wahwi Ciam. Seorang tua mengasih turun goloknya untuk mengibas dengan tangan bajunya, maka runtuhlah semua jarum rahasia itu. Setelah itu dia berseru, si nenek sudah mampus, buat apa kita berdiam lama-lama di sini baik kasih ampun pada mereka ini mari kita pergi. Orang tua itu berkata seraya berniat memutar tubuhnya. Ketika kawannya akur, mereka pun bersikap serupa. Tiba-tiba dari dalam kelenting terlihat dua sosok tubuh lompat keluar cepatnya bagaikan kilat. Empat orang itu belum sempat melihat nyata, mereka sudah merasakan tindihan keras kepada dada mereka, hingga mereka sukar bernapas, meti mereka menyadih gelap. Mereka merasakan sakit yang sangat, hingga mereka menyeret tertahan. Menyusul itu tubuh mereka terpental, terus roboh terbanting, mulut mereka menyemburkan darah hidup. Di dektik itu juga, mereka terbang melayang. Kapan dua orang dari dalam kelenting itu menaruh kakinya di tanah, terlihat merekalah Yan San Sin Nye bersama Bu Eng Sin Chiang Pit Siow Hong. Sin Nye mengawasi keempat mayat, ia merangkap kedua tangannya. Dalam gusar, Tecu kembali telah membuka pantangan membunuh, katanya perlahan. Ye Usu Koh bertiga tercengang, luar biasa sekali, Sin Nye dan sahabatnya itu hidup pula dengan tidak kurang suatu apa. Wan Lan ingat apa-apa, ia lompat lari masuk ke hotel. Ruang itu kosong. Cuma di atas meja ada selembar kertas yang tertindih, yang sering terangkat angin, ia sambar kertas itu, yang merupakan surat dengan huruf-hurufnya yang indah. Ia lantas membaca. Adik Lan, kalau nanti bunga-bunga mekar di dalam musim semi yang hangat, itu waktu kita nanti bertemu pula, sekarang aku pergi dulu. Dari, Eng, surat itu masih belum kering, suatu tanda baru saja habis ditulis. Matanya Wan Lan merah. Air matanya mengembeng, ia merasa kesepian titik. Surat itu terlepas, terbang di bawah angin titik. XXX. Bab 25. Di gunung Tiang Pek San, salju berterbangan dipermainkan angin yang santer. Semua pohon nampak putih, dengan begitu, kampung Hoan Pek San Cung pun tak menyadih, kecuali seluruhnya tertutup benda putih yang dingin itu. Untuk penghuni San Cung itu masih ada gangguan lainnya. Lo San Cung Kang Tiantan nampak sangat berduka, hingga alisnya seperti saling susun, kesulitan membuat orang tua itu saban-saban menarik napas panjang. Nyonya San Cung yang muda sedang berbadan dua, hal itu membuat Lo San Cung dan istrinya Girang bukan main. Kedua-duanya memang sangat ingin mengempoh cucu, mereka sering nampak bersenyum-senyum. Tapi pada suatu hari datanglah peristiwa buruk mendadak-datang serbuan oleh Ho San Cung serta kawan-kawannya berjumlah beberapa puluh orang Kang O, gangguan itu dapat disinkirkan kawanan penyerbu terpukul mundur. Di luar dugaan, Nyonya San Cung yang muda itu terganggu kandungannya. Mulanya dia tidak merasakan sesuatu, sampai tahun baru, bayi dalam kandungannya bergerak tak hentinya, dia menderita sangat. Kepalanya pusing, matanya kabur, terus dia rebah saja di atas pembaringannya. Lo San Cung berduka dan berkhawatir, lebih-lebih ketika ia mengundang tabib. Tabib yang memeriksa Nyonya mantunya itu menggeleng kepala dan pergi tanpa memberikan obat atau resep. Ia menjadi bingung, kedukaannya bertambah. Beberapa tabib lain diundang, umumnya mereka memilang, kalau bayi itu terlahir, susah buat ditolong, bahkan Seng Ibu mungkin tak tertolong juga. Belasan hari setelah itu, tengah Lo San Cung berduka, beruntunia kedatangan rombongannya Hulokoan, Huan, Pek Ie, Kowian Bun, Tio Kong Kiu dan Cio Wiseng, begitu juga Lian Cung dan Goat Goia menyambut mereka itu dengan girang. Lian Cung meninggalkan peternakannya Hang Piu karena cemburu dan jelus, hingga hatinya menyadi panas, siapa sangka setibanya di Huan Pek San Shun ini, ia justru melihat Huan dan Lian Bun, kejelusannya bertambah. Baik dengan sinar matanya maupun dengan kata-katanya ia suka berlaku kasar terhadap dua nona yang dianggap sebagai saingannya itu. Kong Kiu ketahui itu ia menegur dan memberi nasihat kepada putrinya, Lian Cung tidak dapat menguasai diri, bahkan ia lantas meninggalkan San Chiung, katanya tak tahah ia dengan hawa dingin di situ, ia berangkat ke Kang Lam, katanya untuk sekalian pesiar. Kong Kiu bersama Wiseng dan Goat Go terpaksa menyesul anak darah itu yang berhati keras. Selagi Lian Cung pergi, Seho Atugui Peng Lok tiba, Kiong Tiantan Gerang Bukan Men, ia mendapat harapan lantas ia minta tolong tabib itu memeriksa nyonya mantunya. Pemeriksaannya beberapa tabib terdahulu itu tidak keliru, kata Peng Lok habis memeriksa nadi menanti tuan rumah. Xiao Hu Jin mengandung bayi kembar, kandungannya tergerak maka bayi-bayinya mendapat gonjangan. Tubuh nyonya muda panas dan dingin, aku khawatir tak dapat aku menolong dua-duanya. Baiklah ibunya saja yang ditolong lebih dulu, cuma obat gelu Hang Cheng Sim Tan yang dapat menolong nyonya muda. Tentang bayinya, terserah kepada Tian. Sedikitnya Kiong Tiantan merasa lega juga. Tak apa kehilangan cucu, jangan nona mantu, yang di belakang hari masih dapat memperoleh anak pula, toh ia tetap berduka. Tadi aku menyebutkan obat gelu Hang Cheng Sim Tan kata Peng Lok kemudian obat itu cuma dipunyai, Im Lyong Hoat Suhu Ketu, lama dari wihara Potala di Sintek. Tapi pendepta lama itu menyayangi obatnya seperti dia menyayangi jiwanya sendiri, sukar untuk mendapatkannya, sekalipun kita menempur dia, belum tentu dia sudi menyerahkannya. Lain dari itu, habis makan obatku, lewat lima hari nyonya bakal melahirkan, jadi temponya pun sudah tidak ada. Ketika Kowian Bun mendengar perkataannya Tabib Si Gui itu, diam-diam dia meninggalkan Hoan Pek San Shun untuk pergi ke Sintek, ke wihara Potala itu. Tidak ada orang yang mengetahui kemana perginya dia. Tiga hari kemudian Louis Xiao Tian tiba bersama Gak Yang, ketika Kian Kun Chiu mendengar kesulitan nyonya San Chu yang muda itu, ia kata, jikalau sate ada di sini, aku tanggung ibu dan anak selamat semuanya. Kau terlalu, kata Peng Lok, kurang puas. Di dalam enam provinsi utara dan tujuh provinsi selatan ini, apakah masih ada lain orang yang dapat melebihkan aku si orang Shigui? Walaupun Chia Xiao Hiap mengerti ilmu obat-obatan, untuk melebihkan aku, tak mungkin. Xiao Tian tertawa. Kau tidak percaya, aku si orang Shigui tidak bisa bilang apa-apa, katanya. Mendengar disebutnya nama Enggak. Tian Tan suami istri dan Leng Hoi lantas ingat anak muda itu, Roman siapa lantas berbayang di depan mati mereka. Kalau dia datang dan benar seperti katanya Xiao Tian, kita ketolongan, mereka kata di dalam hati. Hati mereka itu tak dapat dibikin tenang, lebih-lebih lenghui. Di hari kelima, Yan Bun kembali, ia membawa Gu Hang Cheng Sim Tan dari Enggak serta dua helai resep obat begitu pun sepucuk surat untuk Lo Shao Chu. Ketika Peng Lok memeriksa resepnya Enggak dia menghela nafas. Anak itu benar-benar luar biasa, katanya, benar-benar aku tak dapat melawan dia. Tanpa melihat surat obat ini, sungguh sukar orang mempercayai. Memang selama makan obat tabib ini menantunya Lo Shao Chu masih suka pingsan. Xiao Tian tertawa. Apa aku kata bilangnya, gelaran Seho Atu kau baiklah kau serahkan pada sate kami itu. Peng Lok mendelik. Kunyuk bentaknya. Kiong Tian Tan membaca suratnya Enggak dia lantas tertawa lebar, kumis jenggotnya diurut-urut. Kemudian ia serahkan surat Enggak itu pada Peng Lok. Enggak menulis, habis makan Gu Hang Chong Sim Tan dan dua rupa obatnya itu kandungannya lenghui bakal selamat, selamat ibu dan anak dan besokannya bakal melahirkan. Dikatakan, meski kelahiran itu belum tepat waktunya, kalau terawat baik, sepasang bayi kembar tak akan kurang suatu apa. Surat pun menambahkan halnya Gur Peng Lok. Katanya tabib ini terlalu berhati-hati, hingga dia tak berani sembarang membuat resep jadi dia bukannya kurang pandai. Peng Lok tertawa. Tia Siow Hiap tahu hatiku, dia sungguh sahabat sejati, dia memuji. Tian Lun lantas menyuruh orang membeli obatnya Enggak itu. Benar sekali, di hari kedua, Nyonya San Chu yang muda telah melahirkan dengan selamat dan anaknya satu laki-laki dan satu perempuan hingga Lo San Chu semua menyadi sangat girang. Maka lenyaplah kedukaan Koan Pek San Chung, semua orang bergembira. Sementara itu Gak Yang bergaul erat sekali dengan Pin Ji. Usia mereka berdua memang sebaya, setiap hari hampir mereka tak mau berpisah. Pin Ji senantiasa ingat Enggak Ia telah dijanjikan, kapan si anak muda kembali ke San Chu, Ia bakal diajari satu atau dua rupa ilmu silat, Ia ada begitu baik. Ia ajari Gak Yang ilmu melepaskan panah yang ia peroleh dari Nyonya Lo San Chu. Demikian itu hari, habis bersantap selagi orang tak memperhatikannya, kedua bocah ini pergi ke rimba yang berdekatan. Gak Yang, kata Pin Ji, ilmu panahmu sudah mahir, bagaimana kalau kita mencoba dengan memanah beberapa ekor mencak? Gak Yang setuju, bahkan ia girang sekali. Maka keduanya lantas lari berkeliaran mencari binatang yang bakal dijadikan mangsa mereka. tanpa merasa mereka sudah berlari-lari kira 30 li. Lihat, kata Pin Ji, tangannya menunjuk coba kau panah. Di depan mereka, di bawah sebuah pohon, terlihat kepalanya seekor mencak yang tubuhnya terliling pohon itu. Mereka sendiri bersembunyi, mengawasi binatang itu yang bercelingukan. Gak Yang sudah lantas menyiapkan batang anak panahnya, tepat ketika ia hendak menimpuk mencak itu lari kabur sesudah dia nampak kaget, seperti dia melihat sesuatu yang menakutkannya. Sayang kata di bocah, menyesal seraya membanting kaki. SST Pin Ji menutup mulutnya, mencegah kawan itu. Bersuara, sedang matanya memperlihatkan sinar kaget, metu itu diarahkan ke depan. Gak Yang heran, ia mengawasi dan tidak melihat sesuatu, memang di waktu itu, selagi angin bertiup dan salju berjatuhan mereka tak dapat melihat lebih jauh daripada belasan tombak. Tapi selagi ia hendak menegaskan kawannya, ia segera melihat tiga orang yang baru tiba, yang lantas berhenti berlari tiga tombak lebih terpisahnya dari mereka berdua. Ketiga orang itu imam semua, jubahnya Abu Dua, kondenya tinggi, mereka pada membekal pedang dengan ronce merah. Mereka tak mirip dewa tetapi Roman mereka bukan Roman sembarangan. Heran, Pin Ye berpikir di sekitar 50 li dari Hoan Pek San Shun ini ada penyaganya gelap dan perangkap dan umpama kalau ada tetamu, mesti ada pengantarnya, kenapa mereka ini cuma bertiga saja? Pastilah mereka musuh dan bukannya sahabat, bagaimana caranya mereka masuk kemari? Dari tiga imam itu yang satu, yang jangkung kurus dan lurus berwoknya tipis dan mukanya kuning, terdengar berkata, heran mana mereka itu? Terang sekali Pinto mendengar tindakan kaki berlari-lari, mungkinkah Pinto salah dengar? Sudah biarkan saja, berkata imam yang kedua. Kita datang kemari untuk mencari saudara Ang Bantong, jikalau bisa lebih baik kita jangan sampai turun tangan kita baik jaga agar si orang tua Sikiong tidak mengatakan orang Butong Pemenghinanya. Hektometer kata si jangkung, yang matanya terbuka lebar, bersinar tajam, suatu tanda dia sedang gusar, jikalau bukan kedua saudara mencegah berulang-ulang dan menganyuri aku mendapatkan bukti-bukti dulu, pasti sudah aku serbu Hoan Pek Sansiong ini untuk memikinnya jadi seperti langit ambruk dan bumi gempur. Mendengar suara itu, pinjie panas hati. Terdengar si imam berkata pula, saudara Bantong itu menghilang dari dunia Kang Ong sepuluh tahun yang lalu, telah aku cari ia di empat penyuruh, tidak aku berhasil menemuinya, ataupun mendengar saja namanya. Barulah kangan aku mendengar bahwa pada tiga tahun yang lalu dia telah meninggalkan Hoan Pek Sansiong ini. Tiga bulan yang lalu telah aku datang kemari, Menurut Klong Tiantan dan menanyakannya, Tiantan bilang bahwa sejak kepergiannya tiga tahun yang lalu, ia tak mendengar apa-apa lagi mengenai saudaraku itu. Aku tidak percaya, aku menegur dia. Dia gusar, dia mengangkat cawan tehnya, itulah tanda dia mengantar tetamu pergi. Maka itu, aku berlalu dengan mendongkol di tengah jalan, tanpa disengaja, aku mendengar orang omong halnya saudara Bantong dibinasakan secara. diam-diam dalam Hoan Pek Sansiong. Sute, di mana kau mendengar nyatanya imam yang ketiga. Di saat aku meninggalkan mulut gunung, yang bicara yalah beberapa penyaga, bicaranya sambil tertawa-tawa. Ah kau keliru, kata Sengkawan, kau tidak bekuk orang itu. Mana ada saksinya? Mana si tua bangka Siklong mau mengerti? Kau sembrono. Selagi mereka itu bicara, dari dalam rimba terdengar satu suara bocah, cuon-cuon bertiga bangsa lurus yang berkenamaan, semua orang suci, kenapa cuon-cuon lancang memasuki tempat ini? Kenapa cuon-cuon tidak mau melaporkan diri dulu? Lancang memasuki tempat orang apakah itu tak bakal jadi buah omongan? Ketiga imam terkejut berbareng mereka menoleh, bahkan imam yang jangkung dengan mengawasi tajam, sudah lantas lompat ke arah dari mana suara itu datang, untuk menerkam. Itulah gerakan Sikra salah satu macam ilmu kepandayan istimua dari Butong Pei. Akan tetapi ia gagal. Di belakang pohon, di mana ia menyangka orang bersembunyi, tak ada siapa juga. Mereka lah murid-murid turunan kedua Butong Pei. Nama mereka Cheng Seng, Cheng Hoat dan Cheng Beng, dan yang menyerang gagal ini ialah Cheng Beng Cinyin. Mereka memang datang untuk mencari Ang Bantong, yang menyadik kakaknya Cheng Beng itu. Cheng Beng menduga Kiong Tiantan, majikan dari Hoan Pek San Cheung, yang membunuh saudara itu. Dugaan ini bukan tak beralasan, sebab katanya Ang Bantong pernah berdiam di dalam San Cheung itu Cheng Seng dan Cheng Hoat, diminta bantuannya, maka itu mereka datang bertiga. Pula memang sengaja mereka masuk dengan diam-diam, sebab maksudnya ialah lebih dulu mencari keterangan sekarang mereka dipergoki orang yang tidak dikenal, tak heran mereka kaget sekali, maka Cheng Beng sudah lantas berlompat untuk menangkap orang, ia kecelah hingga ia melengat. Sute, jangan semelarangan Cheng Seng berkata, kita sudah ke pergok mari kita masuk secara berterang mintalah sahabat ini, yang menemui kita, untuk tolong mengantar kita Cheng Beng tak setuju, ia menggoyang kepala. Dengan begitu berarti kita melakukan perjalanan sia-sia belaka, ia kata, mana si tua bangka Siklong suka omong terus terang? Bahkan ada kemungkinan dia akan mengejak kita atau menerkak kita tak keruan-ruan datang mengacau? Apakah itu tidak memalukan? Menurut aku baiklah kita bekuk saja bocah ini ia lantas melihat tajam kelilingan, guna mencari si bocah. Sungguh muka tebal terdengar satu suara makian membarangi menyambernya serupa barang putih seperti bola. Cheng Beng menyampok dengan tangan bajunya, barang itu terkena dan jatuh hancur sebab itulah sepotong es berbareng dengan itu ia lompat pula ke kiri, untuk menyamber pula, seperti yang semula barusan, ia kembali gagal. Di situ tidak ada seorang jua, maka mukanya menyadi merah, hatinya panas. Tidak sukar jikalau kamu mau keluar dari Hoan Pek San Chung, terdengar satu suara lain, dari sebelah kanan kamu turunkan saja pedang kamu masing-masing rimba ini dipanggil Kei Kiam Lin, yaitu rimba tempat meloloskan pedang, sama aturannya seperti Kei Kiam Goy, tempat melepaskan pedang di gunung Butong San kamu. Cheng Beng menoleh ia heran, ia mengenali dua rupa lagu suara. Kalau di situ mestinya ada dua orang bocah. Cheng Seng dan Cheng Hoat berdiam terus semenyak tadi. Mereka dapat bersikap tenang, tapi, mendengar kata-kata untuk menurunkan pedang, mereka terkejut, air muka mereka berubah tegang. Cheng Beng kembali lompat, sekarang ke kanan hanya baru satu tombak ia sudah mencelat pula ke kiri. Itulah siasat yang lihai, yang dilakukan dengan kecepatan luar biasa, ia menyamber cabang pohon, sampai cabang itu patah dan saljunya jatuh berhamburan tapi lagi-lagi ia gagal, rimba itu sunyi, ia berdiam, matanya dipasang tajam. Tiba-tiba satu bayangan tubuh melesat di sebelah kiri. Kemana kau hendak lari membentak imam yang bertabiat keras ini, yang sudah jadi sangat mendongkol dan penasaran, ia hendak berlompat menubruk. Tapi sekarang ia didului, bayangan itu berkelebat sambil tangannya terayun, menimpukan tiga potong barang yang berwarna perak yang datangnya bersusun dua di bawah, satu di atas ia lihai dan gesit, ia berkelit sambil menanggapi jeriji tangannya yang kiri menyepit dua, yang kanan satu, lalu yang kanan itu terus dipakai menimpuk balik, sebab itulah semacam panah tangan. Aduh terdengar jeritan tajam, lantas orang itu tak lari lebih jauh, sebab ia terpanah bundaknya, yang terus mengeluarkan darah. Dia ternyata gag yang adanya, dia memegangi pundaknya, dia mengawasi tajam. Kena terserang itu, dia terhuyung beberapa tindak, Ceng Beng lantas lompat maju, berniat membekuk bocah itu. Mendadak pinjie muncul di lain arah, bangsa bulu campur aduk tua bangka ia membentak. Jangan kau luka ya diku. Ceng Beng mendengar suara itu, ia segera menoleh, ketika melihat ada serangan, ia menggeser tubuh ke kiri, berbareng dengan itu kaki kanannya menyapu, sapuannya ini tidak. Memberi hasil orang yang diserang berhenti jauhnya lima kaki dari ianya, ia melihat seorang kacung tampang umur 2 atau 13 tahun, yang mengawasi ia dengan roman gusar. Walaupun ia seorang imam, pikiran Ceng Beng cupat, sedang ketika itu, hatinya panas bukan main ia dipermainkan 2 orang bocah. Anak-anak tidak tahu selatan kera bagaimana kamu berani mempermainkan cingin kamu dia membentak. Tapi pinjie gusar, bahkan ia mendamrat bulu campuran tak tahu selatan kera bagaimana kau berani lancang memasuki tempat kami dan sekarang melukai juga saudara kami? Apakah kau tidak mau lekas mengganti jiwa? Bocah ini memegang sebatang rotan, dengan itu ia lantas menyerang, mengarah alis si imam, ialah bocah sangat disayang, Pek Hoat Kiu Tiang Poyap Hansong, istrinya Lo San Chu dari Hoan Pek San Shun. Maka itu ia telah diajarkan ilmu tongkat sinyonya tua, yang diberi nama Kiu Hang Sintung yang terdiri dari 72 jurus, ia juga cerdas dan berbakat baik, maka itu ia dapat bersilap dengan baik. Kelemahannya ialah usianya masih terlalu mudah hingga tenaganya masih sangat terbatas, dalam kesebatan ia tak kalah dengan sembelarang orang Kang Ou yang lihai. Cheng Beng kaget melihat lawan cilik ini demikian lihai, ia berkelit, tangan kanannya diangkat untuk menangkap rotan itu. Pin Ji benar-benar gesip, ia menarik pulang rotannya terus ia menyerang pula, sekarang ke jalan darah Sim Ji. Celaka kata Cheng Beng dalam hati. Jikalau aku tidak berhasil merampas rotannya bocah ini, nama besarku bisa menyadir untuh, maka ia lantas berkelit sambil menggerak pula tangan kanannya, menabas dari atas ke bawah, itulah tipu silat Kim Kian Kian Ek, atau gunting emas. Menggunting sayap, kelihatannya ia bergerak lambat, sebenarnya sangat cepat. Dengan terdengar suaranya, rotan pin Ji terkurung empat dim, ia kaget sekali, toh ia tidak takut, bahkan ia menyedi menungkol, ia menyejak tanah, untuk mengapungi diri guna segera menyerang dari atas ke bawah. Cheng Beng terperannya, tia lompat mundur, ia jadi habis sabarnya, ia terus menghunus pedangnya, yang mendatangkan cahaya berkilauan dengan senyata rajamnya itu, ia melayani si bocah, ia menimpa ligak yang menyaksikan pertempuran itu begitu asik hingga ia lupa pada sakit di pundaknya, ia pikir, bagaimana bagus kalau aku mempunyai kepandayan silat seperti pin Ji, pasti cari si bulu campuran ini untuk memberi rasa padanya, eh, memang busuk, jangan kau bertingkah. Jikalau ada guruku di sini, pasti kau bakal dibikin sengkok tangan dan kakimu pendeknya, nanti datang harinya yang aku pun akan mendaki butongsan, guna membuat kamu di sana ayamu terbang gelapakan dan anjingmu ngiprit terkuing-kuing, kalau tidak demikian, jangan panggil aku gak yang. Itulah kata-kata hebat, karena bocah ini berakibat keras dan mestinya ia bakal membuktikan ancamannya itu. Cheng Seng dan Cheng Hoat menonton dengan alis mengkerut, heran mereka menyaksikan seorang bocah demikian lihai ilmu tongkatnya. Su Heng, kata Cheng Hoat, kelihatannya ilmu silat bocah ini ilmu tongkat Yap Han Song, maka dialah tentu murid nyanyonya itu. Kalau toh Cheng Beng Sute menang, namanya bakal rusak juga, sebab ia seperti mempermainkan anak kecil paling baik ia dipanggil mundur untuk kita memikirkan daya lain. Cheng Seng berpikir, dia menggeleng kepala. Memang selayaknya kita mundur siang-siang, katanya Mas Gul. Apa mau Sute Cheng Beng bertabiat keras dan ia mengumbar tabiatnya itu? Sekarang ini busur telah disiapkan. Jem paring tak bisa tak dilepaskan aku pikir, sebelum pertempuran berakhir, baik kita menguasai itu bocah yang satu guna menghentikannya untuk menanyakah keterangan mereka itu, jikalau benar Ang Bantong bukan terbinasa di Chang Nen Kiong Tiantan dan ia benar-benar tidak ada di sini, kita dapat lekas mundur. Cheng Hoat setuju, ia mengangguk. Mendadak ia berlompat, tangannya diulur. Gak yang kaget ketika tahu-tahu sebelah tangannya sudah kena disamberia tungkulan nonton hingga ia menyedi Alpa. Kau mau apa? Dia tanya, suaranya parau. Biar bagaimana diajari. Jangan takut, sahabat kecil, berkata si imam. Pinto tidak bermaksud jahat? Ketika itu gerakannya Pinjiye mulai kendor mereka bentrok maka ia merasai lengannya ngilu, ia kaget mendapatkan gag yang tercekal imam lainnya. Justeru itu, rotannya disampok hingga tak ampun lagi, senyatanya itu terlepas, terlempar tinggi, lalu jatuh nancap di salju. Ia sendiri hampir menyerit karena tangannya sakit sampai susah diangkat. Masih bocah ini tak takut, ia mengawasi tajami. Ia sangat menjengkol. Cheng Beng Cingin tertawa berkaka. Aku kira kau liahai bagaimana katanya mengejek, bagaimana kau berani mempermainkan Toya kamu terus. Dia mengasih lihat Rumen Bengis, dia kata keras, sekarang aku hendak tanya kau. Mana Ang Bantong? Apakah dia ada di sini? Kau omong terus terang Toya kamu akan tak membuat susah padamu Pinjiye cerdik, hektometer dia perdengarkan suara menghina. Kau hendak mencari Ang Lociampu buat men gila di hadapannya. Kau dapat mengalahkan aku, itu tidak ada artinya tapi terhadap Ang Lociampu buat. Sepuluh kau pun tak berarti. Cheng seng heran, bahkan bingung. Suara si bocah berarti mungkin Ang Bantong berada di dalam Hoan Pek San Chung. Ia ingat, pada tiga tahun dulu, ketika aku datang kemari, aku perkenalkan diri sebagai adik kandung kakak Bantong. Kalau kakak ada di sini, kenapa dia menyangka? Sekarang bocah ini mengatakan begini ia hening sejenak baru ia tanya pula. Aku cuma tanya kau, Ang Bantong ada di sini atau tidak? Kenapa kau berkata tidak karuhan? Tidak, dia tidak ada di sini. Sahupin Jie, alisnya bangun, Ang Lociampu telah berlalu dari sini pada tiga tahun dulu, terhitung sampai sekarang ini, dia tak ada kabar beritanya eh apakah perlunya kau menanyakan Lociampu itu? Cheng Beng melengak jawaban bocah ini sama dengan jawaban Klong Tiantan dulu. Hanya, toh ia dengar penyaga di sini sendiri yang mengatakan kakaknya itu sudah dibinasakan secara diam-diam. Ia berpikir keras, ia lebih percaya pendengarannya itu. Setan cilik, kau berani permainkan to ya kau dia membentak gusar, kau cari mampusmu sendiri, Pinji tertawa. Kau tidak percaya, buat apa kau tanya banyak-banyak katanya. Cheng Beng tetap bersangsi, ia mau berpikir mungkin Klong Tiantan merahasiakan urusan kakaknya itu terhadap ini bocah yang belum tahu apa-apa. Dengan mendadak ia menotok di tiga tempat yaitu jalan darah tuli, gagu dan pingsan, maka kacung itu lantas roboh tak sadarkan diri. Ilmu Totok Butong Pei itu, untuk menutup jalan darah, akan punah sendirinya selang tujuh hari. Gak yang kaget, hatinya ciut sedang begitu ia ditanya pula Cheng Hoat. Ia berdiam saja, nampaknya ia bingung. Cheng Hoat tidak berniat melukakan bocah itu yang terus-terusan menyangkal. Jawabannya selamanya tak tahu. Memangnya dia benar-benar tidak tahu urusan Ang Bantong itu. Su Heng aku terpaksa berbuat begini, untuk menyaga jangan perbuatan kita ini ketahuan orang, kata Cheng Beng pada kedua kakak seperguruannya. Sute, kau berbuat keterlaluan Cheng Seng menegur, wajahnya suram, turut apa yang aku dengar peraksanit Hok Long Tiantan jujur dan dengan kakakmu itu dia bersahabat kekal, maka itu kenapa dia mesti membuat celaka kakakmu. Di tempat mana yang kakakmu tak dapat menyembunyikan diri? Bukankah dunia ini luas? Kenapa dia justru pergi ke Hoan Pek San Siong ini? Ada, kemungkinan benar-benar dia telah berlalu pada tiga tahun dulu itu, sekarang kau mendesak Kiong Tiantan, bagaimana dia dapat menjawab? Cheng Beng berdiam. Inilah benar, pikirnya bagaimana sekarang? Aku mengajak dua saudaraku ini dengan paksa, aku kata hendak mencari kakakku yang hilang sejak 10 tahun yang lalu. Sekarang kakakku itu tak dapat dicari, dia tidak ada di sini. Tapi aku mendengar romongan orang di mulut gunung itu. Bagaimana? Coba tadinya aku berdamai dulu, tidak nanti terjadi seperti sekarang, hingga aku tak dapat turun dari punggung harimau. Ia menyahuti, tapi, saudara, sakit hati kakakku itu menyadi bakal terpendam dalam penasaran tak habisnya. Cheng seng agak jengah, tapi wajahnya tetap suram. Sute, kau terlalu sembrono, kata dia. Bukti tidak ada. Kera bagaimana kau bisa bilang kakakmu sudah mati sebaliknya sekarang ini? Pamor Butong P bakal runtuh di tangan kau. Coba pikir apa kita mesti buat terhadap dua bocah ini? Mereka bakal mendusin selang tujuh hari. Apa kata jikalau mereka membeber perbuatan kita ini dan mengatakan kita menghina anak-anak? Kita pun sudah lancang masuk kemari, kita melanggar aturan mereka, bagaimana jikalau Kiong Tiantan pergi ke gunung kita untuk mengacukan protes kepada ketua kita? Kita yang bersalah, apa kita mesti bilang? Cheng Beng melengak. Dia berdiam saja. Tiba-tiba Cheng Hoat tertawa. Su Heng, janganlah kau terlalu mendesak Sute, ia kata, kita sudah menunggang hari mau, tak dapat kita berbuat lain pula. Kecurigaannya Sute bukannya tak ada alasannya. Kakaknya bersembunyi di Hoan Pek San Cheung, itu tentu disebabkan kakak itu ada musuhnya itu tentulah untuk menyingkirkan diri, soalnya sekarang ialah Kiong Tiantan mesti mengetahui kenapa Ang Bantong bersembunyi di rumahnya. Maka marilah kita ajak kedua bocah ini pergi padanya, untuk menanyakan demikian, inilah lain daripada kita menuduh dia mencelakai Bantong atau mendesak kemana perginya saudaramu itu, kita menemui Kiong Tiantan untuk mengaturkan maaf, baru kita mengajukan pertanyaan itu. Aku percaya Tiantan tidak bisa tidak menjawab, urusan akulah yang mulai, biar aku sendiri yang bertanggung jawab, kata Cheng Beng, urusanku tak dapat membawa-bawa partai dan saudara-saudara semua, bagaimana kalau dua bocah ini disembunyikan dulu dan aku sendiri pergi menyelidikinya? Jikalau kau mau pergi, mari kita pergi bertiga, kata Cheng Seng, kita sudah berbuat, kita mesti bertanggung jawab. Nah mari kita pergi bersama. Ketiga saudara ini bicara asik sekali ketika Cheng Beng berpaling, untuk melihat Gak Yang dan Pin Ji, dia terperanyat. Kedua bocah, yang tadi ditinggah ikan, lenyap tidak keruan paran di situ cuma terlihat salju bekas mereka meringkuk. Entah kapan dan kemana lenyapnya bocah-bocah itu. Cheng Seng dan Cheng Hoa turut terkejut bertiga mereka berdiri menyublak mereka heran dan malu. Mereka lah jago-jago butong, mereka lihai, tetapi mereka kehilangan kedua bocah yang seperti berada di depan mati mereka. Tak mungkin bocah itu dapat kabur sendirinya, tapi kalau ada orang menolongi mereka, siapa orang itu? Kenapa dia tak terlihat? Mungkinkah ada orang yang demikian lihai, yang mendekati mereka tanpa mereka melihat atau engah? Akhirnya mereka menjadi masgul. Ah, Cheng Seng menghela nafas, robohlah kita bertiga, kita yang dikenal sebagai butong Semeng. Sudah tak usah kita pergi ke Hoan Pek San Chiung. Dengan kepandayan kita ini jikalau orang hendak mengambil kepala kita, sungguh mudah. Cheng Beng dan Cheng Hoat bungkam, mereka malu dan bersusah hati. Memang runtuhlah. Sudah kehormatan butong Semeng, tiga jago gagah perkasa dari butong Pei. Selagi berdiam itu ketiga imam ini menggigil sendirinya. Angin yang santer meniup mereka, hawanya dingin luar biasa. Mendadak Cheng Beng Chin Jin kata sengit, jikalau aku tidak membalaskan sakit hati kakakku, mana dapat aku menyedi manusia? Saudara-saudara sudah, silahkan saudara berdua pulang, nanti aku yang pergi sendiri. Tetap suara itu habis, angin menghembus pula. Heran ketiga imam itu, itulah angin tak wajar, mestinya itu angin buatan manusia, mereka bingung. Siapa demikian lihai tenaga dalamnya? Salju berterbangan hingga meti mereka itu sukar melihat tegas, justru itu mereka kaget pula. Mereka merasakan sesuatu yang membentur pundak mereka, tahu-tahu lenyap pedang mereka masing-masing. Mereka saling mengawasi lantas mereka melihat kelilingan, tengah mereka bingung itu, mereka melihat seorang keluar dari belakang pohon di dalam rimba. Dialah seorang tua dengan kayu kuning yang pendek dan sepan, dia bertubuh kecil dan kurus, kunisnya pendek. Metu kirinya buta tapi kanannya bersinar tajam sekali, di tangannya, dia mencekal tiga batang pedang. Dia bertindak sambil tertawa, menghampelkan ketiga imam itu, kata dia jenaka, tolong sampaikan pesanku kepada Lansem si hidung kerbau. Bilang janji pertemuan mati 20 tahun bakal lekas tiba. Ketiga imam kaget, muka mereka menyadi pucat sekali mereka lantas mengenali orang tua itu. Tanpa omong lagi, mereka mengibaskan tangan baju mereka, lantas mereka lari keluar rimba. Di dalam rimba itu lantas terdengar tertawa yang nyaring dan panjang, yang dapat menggeiriskan hati. Tertawa itu berkumandang tinggi, baru perlahan-lahan menyadi ke Odor dan akhirnya berhenti, lenyap. Dengan begitu sunyi pulelah rimba itu. Di dalam Hoan Pek San Cheung, orang masih tetap dalam kegembiraan baru kemudian Kian Kun Chiu heran, ia tidak melihat Gak Kian. Eh, kemana perginya dia-dia kata pada cuan rumah siang tua. Kiong Tiantan tertawa. Anak-anak gemar bermain main, katanya, tentulah dia pergi bersama-sama Pinji, biarlah mereka bersukaria, kita tak usah pedulikan.